nah kita rasain ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum semuanya apa kabar nah malam ini ini udah jam 10 malam nah Jian tuh kelaparan minta dibuati nasi goreng nah jadi malam ini aku mau buat nasi goreng Afrika aku mau goreng telurnya dulu kita kasih blue band dikit nah segini cukup lah blue bandnya kita pecahin 2 butir telur ini kita orak haris ya nah seperti ini aja gak usah terlalu lama biar gak keras nah sekarang kita tumis bumbunya pakai minyak secukupnya kita tambahin blue band 1 sendok makan 4 siung bawang putih udah kita potong dadu nah kita tumis dulu bawang putihnya sampai harum ya bawang putihnya udah harum udah agak kecoklatan kita masukin 10 siung bawang merah dan 2 buah cabai merah udah kelihatan wayu kita masukin 1 buah wortel ini udah aku potong dadu aku pakai wortelnya ukuran sedang aja ya 1 piring nasi kita masukkan 1 sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam halus 1,4 sendok teh lada bubuk ini kita aduk dulu sampai semuanya rata ini bumbunya udah rata kita masukin telur orari 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri atau daun sok kita aduk kali lagi nah kalau telurnya terakhir dimasukin itu telurnya jadi gak keras guys sempurna enak banget nah ini udah selesai kita matiin kompornya kita cicipin ya nah hasilnya udah pas enak banget nah kita taruh di piring hai guys ini nasi gorengnya udah selesai nah ini nasi goreng anak-anak sekali ya karena cabainya tuh dikit cuma 2 telurnya juga banyak jen tuh suka telurnya yang seperti ini dia masih lembut gini gak terlalu mateng jadi tuh dia makannya lahap guys ini masih panas tuh uapnya masih ngebul nah seperti ini lah guys nasi goreng ala mamanya Jian sangat simpel sekali sangat mudah dibuat nah kita rasain ya Bismillahirrahmanirrahim hmm enak nah ini nasi goreng original banget ya rasanya kalau nasi goreng yang orang tua kan biasanya pake-pake terasi cabainya banyak gitu pake kecap nah ini nasi goreng anak-anak seperti ini tanpa kecap kalau Jian sukanya seperti ini dia gak pake kecap halo 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 mantep nah kalau kalian gak punya kaldu jamur bisa pake kaldu ayam tapi lebih enak sih kaldu jamur ya karena gurihnya tuh beda masak nasi goreng pake wortel banyak enak sekali karena masih kerenis-kerenis mantep nah telurnya seperti ini enak sekali lembut eh enak-enak don't forget bye bye hehehe 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 selamat menikmati